Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi ja'alal arda firasha wassamaa binaa Wa anzala minas sama imaaan fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lana Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Hingga ngolah harmati para alim, para kiai, para asatid Asatidah, para sesepuh, bini sepuh, toko masyarakat Hingga ngolah harmati Bapak Kubu beserta staflan jajaranipun Bapak-Bapak musbika kecamatan Kang Alhamdulillah sambun samia hadir Bapak camat Ya baik TNI maupun Polri Yang sambun di tengah-tengah gulaklan panjanengan sami Bapak-Bapak ibu-ibu rekan remaja-remaji Wabil khusus panitia penyelenggara Kang Alhamdulillah Dalu sabuniki ngundang gulaklan panjanengan sami Dalam acara peringatan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Moga-mogia gulaklan panjanengan sami Sedaya dados umateh Kang Andel Kang percaya, Kang yakin bahwa Perjalanan Nabi saking Masjidil Haram, Masjidil Aqsa Ditempu dalam jangka waktu kurang dari satu malam Sing endi ning waktu jamane bae Wong akeh sing orang Andel Tiba-tiba ning jagad dermayu wilayah Mekarsari Iki wong pada Ngandel Nyen kanjeng Nabi mangkat Saking Masjidil Haram Nuju Masjidil Aqsa Saking Ngandel Peristiwa mau dieling-eling Ning gulaklan panjanengan sami Karena disamping peristiwa itu Ternyata rojab itu juga adalah Bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dalam satu tahun Iku ada empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Jadi antara bulan, ana bulan kang mulia Di antara dina, ana dina kang mulia Di antara tanah, ada tanah yang mulia Di antara batu, ada batu yang mulia Di antara kayu, ada kayu yang mulia Kenapa itu mulia, karena memang dimuliakan Dening Allah subhanahu wa ta'ala Bareng wong-wong zaman sekian Ilo ke beli ngandel Ya, ana kian watu bagus Watahayul Musrik Sesat, dia kan kian keris hebat Itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengendaki Ternyata tidak ada yang mustahil Yang antara bulan baik Dari dua belas bulan Itu ada empat bulan Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jelas ayatnya Inna iddata syuhuri indallah Ya, isna asyara syahra Ya, satu gunai jumlah bulan Ya, ilmuneng Allah subhanahu wa ta'ala Iku kabehe ana rolas bulan Ya, kan terus disebutakan Minha arba'atun huram Anakang dimuliakan Kandateng Allah subhanahu wa ta'ala Jadi arba'atun huram Atawa haram Ya, haram huramun Iku maknane mulia Entah kenang apa Ning Indonesia haramki maknane Jadi tidak boleh Ya, asale priwen Awite priwen Ini perlu Ya, kajian tentang Bahasa Ya, kan Karena haram itu Ya, maknane ku Mulia Jadi apakah yang diharamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tujuannya adalah Untuk menjadikan manusia itu mulia Itu tidak boleh Ya, yang haramku jekang sing Pengen gak tidak boleh Ya, makanya kudungaji Ini ngelebahkan bahwa singaranya haramku Bukan tidak boleh Tapi haram itu Mulia Oh, ngotot ya haram ya tidak boleh Ya, wis Bakal haram maknane tidak boleh Berarti bakal masjidil haram Masjid tidak boleh Nah, ya iya haram itu mulia Kenapa diharamkan Supaya kita manusia Dati wong Wang mulia Maka ni wulan kang mulia Di antarane inggi pun Niko wulan Rojabning Wulan-wulan mulia Iku Gusti Allah Gawi Nafahat Nafahat itu adalah Sebuah gelombang Kang endi Gelombang mau Bisa nyedot Menusa Gelis parak Karo Gusti Allah Ya, gelombang Ki enki Gawe Menusa Gelis parak Karo Gusti Allah Innali Rabbikum Fi ayami Dahrikum Nafahat Ya, ini hadisnya Kanjeng Nabi Innali Rabbikum Satu huni Kadue Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fi ayami Dahrikum Ning dina Dina Masa kehidupan Kulaklan Panjenengan Sami Nafahat Itu ada Gelombang Gelombang Kang endi Gelombang mau Bisa ngawa Kulaklan Panjenengan Sami Nuju Keparak Kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka apa tugasnya Kulaklan Panjenengan Sami Fata Ta'arad Lina Fahati Maka siap-siap Kulaklan Panjenengan Sami Manjing Ning Gelombang Nah Ning Bulan apa Gelombang Gelombang Tersebut Adalah Berada Di bulan-bulan Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Ning Bulan Rojam Nah Kan ya Ketika Kulaklan Panjenengan Sami Ning Bulan Rojam Ya kan Anasin Puasa Sedina Anasin Sepuluh Dina Tahajud Kenapa Karena di bulan-bulan itu Ada nafahat Makanya Bakau Wong Kesedot Begitu Raja Raja Solat Solat Ibadah Manakakene Solat Terus Iya Tapi Begitu Raja Bekendok Manakakene Ngempleh Kerana Ketika Raja Dina Kenceng Ketika Raja Kendok Mana Kendok Kenapa Karena Di Rojam Itu Ada Bukat baik Kesedot Ketika manusia itu Disedot Maka tidak ada yang mustahil Sebagaimana Nabi berangkat dari Masjidil haram Masjidil aksa Karena Allah yang menghendaki Maka sawengi Kurang dari satu Malam Padahal jarak antara Mekah dan Palestine Berapa puluh kilometer Tapi itu ditempuh oleh Rasulullah Dalam jangka waktu Kurang dari satu Satu malam Itu sebuah perjalanan dahsyat Maka nih Maka nih Mekah Yahudi dan Nasroni Tidak ada yang percaya Siraki ya temenan Jari wong kono Ternyata asli Siraki stres Iya Ia wong jaman Menyatakan Nabi Muhammad itu Stres Masjidil haram Masjidil aksa Mau sore Kanda Ternyata begitu Tekan di Indonesia Wilayah Nenek Ternyata wongnya pada Kenapa Karena kita sudah terbiasa Dengan cerita-cerita Model kayak Kayak konon Naja maning kunci batin Nabi Iya kan Wong kene bayi Anak Singbisa Gawe gunung Gawe bendungan Iya kan Dalam jangka waktu Satu Satu malam Lah siapa Sangku riang Nggak makanya kita Mewisora aneng Ngerongokakan kun maning Nabi Iya Lagi Bandung Bondowo Sobae Gawe candi Sewu candi Pirang dina Mung sawengi Ngandel Ngandel Ceritanya Ya apa maning Cerita Isra Mi Roja Kanjang Ngandel Kita mengandel Kenapa Karena segala sesuatu Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menghendaki Maka Tidak ada yang Tidak mungkin Tidak ada Yang mustahil Lah ya iya Termasuk Ananya masjid Ini kene Kayak ngapa Sampian Beli mungkin Ananya masjid Bagus Ini kene Tempo dongol Mene maning Tambah bagus Mene maning Tambah Kalau memang Allah yang Menghendaki Langkah Si ngandel Tapi baka Sampian Pengene Dewek Suwe Gawih masjid Kudung adang Ini dalanan Teman-teman Gak masjid Beli tadi Gak kenapa Ya karena Anak Wong gabi masjid Niyati Mekayang Anggu Dewek Ya karena Dagangan Yang paling Gelis Ikut dagangan Yang Dike Gusti Allah Ya kan Dagangan Yatim Biatu Laris Yatime Yore Diopeni Loke Karena Dagangan Yang paling Laris Ikut dagangan Membawa Agama Allah Subhanahu Wa ta'ala Sampian Gawih simpenan Simpenan apa Bang BRI BNE Suwe Laris Tapi Begitu Dongol Bang Sarea Yong Ratang Ngemet HB Ya kenapa Ya karena Anak Sarea Sini Ngurine Kior Sapa tau Bang Sarea Nagia Kayak Setan Nggak Lang Jam Sebelas Mengimasi Nagibah Ketua Kelompok Laya Iya Makan Makan Ula Lampan Janeng Asami Dagangan Kang Baling Ngelis Gawa Agamanya Gusti Gusti Allah Maka Belinggawa Dagangan Kalami Allah Belinggawa Syariate Gusti Allah Suwe Bayu 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 Makan Calon-calon Deman Ya kesin Dagangan Mekonan Maka Milikian Agamanya Kian Anun Kian Kian Manjing Suarga Suarga Dikawa Gawang Pemilihan Coba Nah Makan Makan Ketika Kulak Lampan Janeng Samikanda Perjalanan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Tangga Jawa Orang Lagi Angil Kenapa Karena Di Jawa Sudah Terbiasa Dengan Hal-hal Seperti Itu Kenapa Karena Memang Jawa Itu Identik Dengan Hal-hal Yang Seperti Itu Karena Bengen Wong Jawa Bakal Lungah Kaji Dutuh Karena Masalah Sugi Kenapa Bakal Haji Wong Jawa Kudu Sakti Kudu Berilmu Sugi Uwes Dudu Urutan Kenapa Karena Jawa Jarak Tempuh Ke Tanah Arab Itu Lebih Jauh Makan Bakal Dudu Wong Sakti Beli Ngar Tekang Kenapa Bakal Haji Zaman Mengen Subhanallah Hebat Hebat Beli Kayak Haji Zaman Sekian Baka Haji Zaman Mengen Mesti Bener Hebat Wong Sakti Wong Alim Kaji Sekian Asal Duit Asal Duit Akhirnya Akhirnya Kaji Zaman Sekian Kan Gak Gak Bisa Jadi Standar Benger Benger Standar Wong Kaji Woh Kun Mawis Kaji Hormati Pantes Kaji Kaji Ini Bik Kalo Pd Bik Kilo Nah Makan Makan Gulaklan Panjendangan Sami Omat Islam Alhamdulillah Hari Ini Semakin Cerdas Kepercayaan Gulaklan Panjendangan Sami Datang Ajaran Agama Allah Subhanallah Bukan Hanya Sekedar Doktrinitas Tapi Realiti Cara Mikir Gulaklan Panjendangan Sami Bahwa Ternyata Islam Adalah Satu-satunya Agama Yang Realistis Bukan Hanya Dibawa Kedalam Hayalan Perintah Perintah Allah Subhanallah Semuanya Itu Real Untuk Kebaikan Manusia Itu Sendiri Nah Likani Allah Subhanallah Merintah Akan Kanku Gulaklan Panjendangan Sami Hakikat Adalah Untuk Kebaikan Gulaklan Panjendangan Sami Dan Gulaklan Panjendangan Sami Dituntut Untuk Percaya Dan Yakin Kepada Kekuatan Allah Subhanahu Tidak Ada Kekuatan Yang Dasyat Kecuali Kekuatan Allah Subhanahu Jadi Jagat Ini Kacau Kenapa Karena Manusia Sudah Mulai Tidak Percaya Dengan Kekuatan Yang Allah Subhanahu Begitu Dongol Pemilihan Presiden Ya Siapa Singbakale Gadi Kien Mili Kien Kien Ternyata Ternyata Kita Lupa Yang Akan Menjadikan Presiden Bukan Hanya Sekedar Suara Umat Suara Masyarakat Tapi Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Tuk Til Mulka Mantasha Watan Zio Miman Tasha Ternyata 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 Begitu Pencalonan Kuwo Terus Kuwone Dati Iya kan Terus Apa Ya Singgeger Kan tim Sukses Singdati Apa Maning Ketika tim Sukses Singbetul Ngarab Orang Tidak Dekat Kenapa Apa Berubah Dia akan Menjadi Lawan Politik Di Dalam Kehidupan Kenapa Karena Perang Sane Reang Singdati Kaken Lamun Laka Kita Memangsa Dati Iya Tapi Ketika Manusia Itu Sadar Sepira Gulaklan Panjenengan Sami Gawepolah In Dalam Kehidupan Gulaklan Panjenengan Sami Tapi Kalau Allah Subhanahu Wata'ala Menghendaki Lain Maka Tidak Akan Pernah Terjadi Jadi Segala Sesuatunya Itu Sudah Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Gulaklan Panjenengan Sami Dalam Isra Mi'raj Yang Kita Petik Apa Betapa Hebatnya Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Mendidik Kehidupan Manusia Melalui Rasulullah Sallallahu Walaihi Wasallam Nadi Allah Sallallahu Wata'ala Mengkatakan Kanjir Nabi Sing Masjidil Haram Masjidil Aqsa Untuk Apa Untuk Menjadikan Rasulullah Sallallahu Walaihi Wasallam Semakin Matang Dalam Menyebarkan Ajaran Agama Islam Sekedar Isra Tapi Sekaligus Juga Dengan Mi'raj Ya kan Walaupun Dalam Peristiwa Mi'raj Itu Ulama Masih Bertentangan Ada Yang Menyatakan Ya Rasulullah Itu Mi'raj Ada Yang Menyatakan Tidak Mi'raj Ini Bagaimana Wis Ajak Anda Bagaimana Sampian Ngandil Selesai Tukaran Tukaran Salam Visi Supaya Apa Supaya Semua Karakter Nabi Terserat Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Masallam Karakter Nabi Adam Mekenen Karakter Nabi Isa Mekenen Termasuk Gulaklan Panjedengan Sami Seharusnya Mempelajari Kehidupan Gulaklan Panjedengan Sami Ketika Menginginkan Sirotel Mustakim Yang selama Ini Kita Minta Ya Kan Kita Wongi Salam Galdina Sembayang Eh Dinas Sirotel Mustakim Eh Dinas Sirotel Mustakim Ting Bira Ngomong Eh Dinas Sirotel Mustakim Ting Pitulas Pitulas Malen Gusti Todokakan Ndi Dalane Gusti Todokakan Ndi Dalane Padahal Ningkono Wisdi Jawab Sirotel Mustakim Kukang Kayang Apa Sirotel Ladina An Anta Halaykim Sirotel Mustakim Ku Sirotel Ladina An Anta Dalane Uwang Sing Wisdi Paine Makning Gusti Allah Maka Wong Sing Wis Dipai Nikmat Linggus Allah Berarti Adalah Para Sesepu Sesepu Gulaklan Panjen Ngan Sami Sing Diri Don Maring Allah Subhanahu Berarti Gulaklan Panjen Ngan Sami Harus Belajar Sejarah Di Dalam Kehidupan Kenapa Karena Islam Itu Dari Nabi Muhammad Iya Bener Islam Dari Nabi Muhammad Tapi kan Mudun Diajarakan Para Sohabat Sohabat Diajarakan Para Tabien Tabien Diajarakan Tabien 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 Diajarakan Tabien 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 Sampai Tekang Para Wali Kan Mudun Meng Tanah Jawa Berarti Siapa Adalah Generasi Yang Sudah Menirima Nikmat Dari Allah Subhanahu Siapa Itulah Para Wali Dan Para Kiai Kenapa Karena Dulu Yang Berperan Besar Dalam Kemajuan Bangsa Dalam Kemajuan Indonesia Siapa Para Kiai Sekiannya Kiai Diker Dili Akhirnya Kiai Dati Kenang Penyakit Stunting Ya Ya Zaman Sekian Tidak Lagi Usum Stunting Kadang Kadang Geger Stunting Stunting Gua Ngerti Stunting Gua Kutep Baka Stunting Gua Bahasa Kenenek Kegolongan Wak Cariwa Awak Bocara Ini Tua Arane Stunting Gua Bahasa Keren Stunting Gua Bahasa Kenenek Kutep Garis Miring Ceret Beli Gede Gede Iya Termasuk Kiai Kan Lagi Dikerdilkan Sekarang Iya Bahkan Kiai Ngomong Politik Kiai Jangan Ikut Ikutan Ngomong Politik Oh Dan Si Ngomong Politik Golongannya Kadal Layai Karena Dulu Semuanya Yang Berperan Itu Adalah Kiai Dalam Bidang Apa Sok Dalam Bidang Apa Saja Yang Memulai Itu Adalah Para Kiai Sungawit Bidang Pertanian Sapa Ali Para Kiai Para Wali Membentuk Pertanian Kenapa Majapahit Ancur Itu Berawal Dari Mana Berawal Dari Perang Saudara Iya kan Perang Saudara Antar Majapahit Ini Berapa Tahun Empat Puluh Tahun Bayangin Wong Patang Puluh Tahun Perang Boro Boro Ngopini Sawah Boro Ngopini Sawah Akhirnya Sawah Bubrak B Akhirnya Disitulah Keruntuhan Majapahit Siapa yang Membangkitkan Majapahit Itu Para Kiai Yang Datang Membangun Pola Pola Pertanian Siapa Maulana Isa Ngdangdani Pertanian Wilayah Tuban Gawai Bendungan Gede Akhirnya Begitu Gawai Bendungan Duitnya Kurang Akhirnya Akhirnya Kan Kerjasama Karo Sapa Karowong Cina Karowong Cina Kerjasama Karo Cina Siapa Orangnya Itu Bendaharawan Cina Yang Bernama Mahuang Bikin Bendungan Di Wilayah Tuban Untuk Memperbaiki Pertanian Pada Waktu Itu Akhirnya Begitu Pengairan Dati Terus Masyarakat Digiring Bagaimana Cara Bertani Yang Yang Baik Sedurung Sawah Dimulai Jaluk Dikit Karogosti Allah Bareng Bareng Gedonga Supaya Bumi Kan Ditanduri Cukule Bagus Barok Hasile Akhirnya Gawai Acara Kan Arane Sedekah Bumi Supaya Apa Supaya Anak Putuku Pada Wurun Bumine Ajas Ajas Sampe Wong Kene Iakan Bapane Sawai Amba Anak Kibli Wuru Wacan Sawai Ngendi Ini Terjadi Dalam Kehidupan Gulaklan Panjen Dengan Sampe Kita Mempunyai Aset Yang Besar Dalam Bidang Pertanian Kenapa Karena Indramayu Itu Adalah Penghasil Beras Terbesar Di Tanah Indonesia 65% Lebih Beras Indonesia Itu Disetok Dari Tanah Indramayu Tapi Tapi Bocan 66% Dermayu Ini Sepada Beli Kiyang Dati Wong Tanah Gimana Bahkan Cara Cara Pertanian Indramayu Dikapir Kapir Kapir Sekir Sedekah Bumi Dike Kirakan Kesesatan Kekafiran Kenapa Karena Beli Pakam Karena Beli Ngarti Menusah Menusah Hebat Dianak Kakan Sedekah Bumi Supaya Apa Supaya Anak Putu Beru Ning Sawah Supaya Beru Ning Lahan Supaya Beru Ning Tatanan Supaya Beru Ning Lapangan Kenapa Karena Ketika Anak Putu Kulak Lampan Jenengan Sama Orang Ilok Meng Sawah Orang Ngerti Ning Orang Ngerti Ning Sawah Begitu Anak Putu Orang Ngerti Ning Sawah Sing Tua Tuhane Pada Langkah Akhirnya Sawah Digarap Beli Beli Paling Di Dolmaning Apa Yang Terjadi Aset Kita Akan Dikuasai Oleh Orang Lain Di Dalam Kehidupan Begitu Aset Kita Dimiliki Oleh Orang Lain Apa Engkau Akan Menjadi Asing Di Desa Sendiri Ya Kan Asing Ning Desa Nek De Wek Wong Desa Mekar Sari Lahir Nekar Sari Uri Pini Mekar Sari Tapi Umay Ngontrak Ledenge Bayar Listrike Bayar Sampian Wong Ndi Ini Terjadi Dalam Kehidupan Gulak Dan Suatu Saat Nanti Suatu Saat Nanti Yakin Bisa Jadi Orang Mekar Sari Keluar Dari Mekar Sari Terjadi Itu Sudah Terjadi Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia 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 Ndi Ndi Jakarta Penduduk Asli Jakarta Ke Wong Ndi Wong Betawi Sekin Betawin Ndi Kenapa Habis Asetnya Dijual Kepada Orang Orang Lain Kenapa Tidak Mampu Mempertahankan Aset Karena Mereka Tidak Mampu Mengelola Aset Di Dalam Kehidupan Maka Ne Wong Tua Kulak Lampan Jedengan Sami Ngelingakan Nganak Butu Supaya Mampu Mempertahankan Aset Di Dalam Kehidupan Maka Di Wuru Kinggal Sore Jumah Tongkon Dedonga Sepiring Ngaturi Wong Sejeron Yang 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 Jajemi Mbok Batin Bapak Nah Yang Ngomong Ngomong Kapir Kone Nek Lay Ya Ini Ini Apa Ini Doa Yang Mengingatkan Kulak Lampan Jedengan Sami Pada Tatanan Aset Kehidupan Bahwa Bahwa Yang Namanya Manusia Itu Adalah Sebuah Kenisayaan Dia Hidup Tidak Sendirian Tapi Didampingi Oleh Sedulur Kang Papat Sapa Sedulur Kang Papat Dalam Ilmu Kejawin Sedulur Papat Kuarane Kakang Kawah Adiari Ponanggeti Tali Wudel Kenara Oke Ini Agama Islam Laka Aja Ngomong Langka Durung Tekang Kono Paling Enggak Emang An Aja Eh Yang Jelas Ayat Ewa In Kulo Nafsin Lama Alei Hafid Setiap Nafas Itu Ada Malekat Singjaga Sapa Singjaga Jibril Mikail Isrofil Ijroil Pira Menang Mbak Belum Ngerti Sedulur Papat Gak Ada Tadurung Tekang Genah Karena Masing-masing Manusia Nanti Mempunyai Jibril Masing-masing Siapakah Jibril Jibril Itu adalah Kakang Kawah Siapakah Kakang Kawah Kakang Kawah Itulah Yang Menerima Pemberitahuan Dari Allah Karena Jibril Tugase Ngupai Wahyu Ningparah Nabi Itu Menurut Kitab Akidatul Awam Nah Nah Bareng Nabi Nabi Terakhir Nabi Muhammad Berarti Mari Tugase Jibril Manggur Dia bukan Begitu Tetap Wahyu Itu Apa Wahyu Itu Adalah Pemberitauan Kalau 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 Diberitau Itu Nabi Namanya Wahyu Kalau Yang Diberitau Itu Adalah Kekasih Allah Namanya Ilham Termasuk Para Kiai Baka Singtipai Wuru Golongan Dukun Arane Wangsit Nah Baka Singtipai Wuru Rombongan Kita Arane Impen Jadi Impen Itu Adalah Pemberitauan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Karena Apa Karena Al-Ikhdilan Juz'um Minan Nubuwa Ngimpi Itu Salah Satu Bagian Daripada Kenabian Kenapa Karena Nabi Menerima Wahyu Itu Salah Satunya Dari Ngimpi Ngareng Wong Zaman Sekini Jangan Percaya Impi Itu Kaayul Menang Baka Beleng Ngerti Menang Tidak Ada Tidak Ada Tadurung Waca Emang Ada Di Dalam Al-Quran Sok Bukan Surat Yusuf Awit Ayat Telukah Kanda Impen Dibuka Idkala Yusuf Li Abih Yabati Inni Ra'aitu Ahada Asyar Rokaw Kab Wasyamas Wal Komar Ra'aitu Hom Li Sajidin Idkala Nalikane Nandika Yusuf Nabi Yusuf Li Abih Ining Bapane Apa Bajarin Nabi Yusuf Pak Mau Bengi Kita Ngimpi Ngimpi Apa Isun Beleng Sewolas Lintang Sewolas Wulan Sewolas Renge Kabe Sujud Nengad Depane Kita Apa Jawab Bapane Kolala Tak Susru Yaka Li Ikhwatika Faya Kidul Laka Kita Sob Ajak Anda Kanda Impen Kining Dulu Rira Kenapa Iki Impen Sira Gatang Dati Nabi Hay Ngomong Tahayul Maning Nabi Yusuf Langsung Diwara Bapane Kesop Ngimpi Arap Dati Nabi Makan Impen Sampian Kan Macem Ngimpi Untuk Bapak Jepupak Jemuk Hati Bakal Anak Sedulur Tua Atau Wawong Tua Kang Ninggal Dunya Makan Baka Beleng Ngerti Bisa Jaka Ngomong Jawab Bu Orang Wuru Praga Teng Wis Orang Wuru Ngotot Jadi Ngajak Tukaran Belih Lah Ya Iya Jadi Impen Impen Itu ada Di dalam Al-Quran Dari Dua pulul Lima Nabi Ada Nabi Spesialis Impen Siapa Nabi Yusuf Salam Makanya Dipertemukan Dengan Rasulullah Rasulullah Juga Ngerti Tentang Bahasa Impen Ya Kan Makan Ngimpi Teng Nganggo Kitab Singora Jelas Sasi Lemang Sajelas Bagin Semono Mikatoni Ya Kan Ngimpi Digubat Ula Ya Sangat Jising Metuk Nah Bareng Nyokot Untunnya Kan Loro Ayo 92 29 Pasang 92 Ternyata Metun 91 Kenapa Kelalen Buntu TCG Nga Sebenarnya Nga Cepet Pendelik Melatih Nga Kita Malaki Kanda Impen Ngimpi Apa Ngotong Mayit Walulas Mayit Walulas Walulas Apanya Kelalen Ngotong Nga Wong Papat 41 Metun Nga Apal 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 Karena Memang Memang Sing Paling Angkat Memberantas Perjudian Kenapa Karena Perjudian Itu Bukan Alat Tapi Mental Mental Taro Gaple Helangka Kucil Helangka Yung Baka Mentali Mental Main Apa Begadati Iya Kan Tekan Anak Tangga Di Gawang Rumah Sakit Yang Ngomong Ayo Jadi Tuhan Mati Taurib Jekan Layai Jadi Itu Ilmu Dan Dibelajari Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Dipertemukan Dengan Nabi Yusuf Alayhi Wasallam Berbagai Macam Konflik Kehidupan Nabi Belajar Kepada Nabi Nabi Sebelumnya Kita Orang Belajar Nih Wong Seturung Kita Ya Ramak Bebek Kenapa Subhanallah Wong Begitu Terjun Dalam Kehidupan Masyarakat Masya Allah Bengin Wong Tua Kula Ngomong Siram Mondoka Patang Puluh Tahun Baka Dadi Lebih Kudu Belajar Lebih Lawas Kuliah Tekang Universitas S1 S2 S3 Begitu Dadi Certulis Kudu Belajar Certulis Lawas Barang Kien Belik Belajar Belaga Belaga Dayai Yang Dadi Ustadz Dadi Kia Iku Yang Kudu Dilati Beli Bisa Ucuk Ucuk Dadi Kia Iki Kenapa Berapa Sampian Memikiri Kia Iku Begitu Prakat Salaman Prakat Salaman Pikiran Ira Kun Ya Karena Manusia Manusia Modern Itu Dijebak Dalam Dunia Materialistis Semua Dihitung Dengan Harta Semua Dihitung Dengan Uang Sampai Sampai Ketika Gulak Lampan Jenengan Sami Untuk Memilih Wakil Wakil Kulak Lampan Jenengan Sami Di Dalam Kehidupan Apa Yang Dipertahankan Do Wait Milindi Ya Sampai Semu Pahir Yang Mencetak Cocong Iya Beli Dan Itu Terjadi Siapa Yang Melakukan Itu Delengan SD Beli Tutup Berarti Boca Goblok Dia Kenapa Karena Orang Orang Serjas Makan Mikir Mampu Nggak Dia Mewakili Saya Dapat Kebong Goblok Ya Aku Harapan Wakili Harapan Bucar Yang Kono Iya Bleh Ya Iya Sakanya Begitu Peragat Pemilihan Ya Cepling Nggak Apa Ya Kaderoli Tuku Kita Mending Bekar Sariku Untuk Patang Puluh Juta Biting Oleh Semono Berarti Selesai Transaksinya Makan Jadi Menusak Yang Jelas Duit Iya Ngarut BLT Siapa Boca Goblok Kenapa Ya Karena Dia Menggantungkan Hidupnya Kepada Orang Orang Lain Ketika Kita Mempunyai Ketergantungan Susah Sesek Buat Tengkip Kayak Timnas Indonesia Kan Tergantung Saya Kalah Jepang Iya Kan Tergantung Bagaimana Oman Dan Bahroin Bahkan Bahroin Kalah 2-0 Oman Seri Bisa Manjing Indonesia Ya Tergantung Kan Posisinya Ya Kan Sesek Kita Nek Orang Menang Menang Vietnam Betipis 1-0 Ya Akhirnya Kan Tergantung Lolos Atau Tidaknya Indonesia Tergantung Bagaimana Oman Dan Bahroin Begitu Bahroin Seri Ya Kalah Indonesia Ya Kan Runner Up Terbaik Nanti Dipegang Bahroin Beli Manjing Maning Kita Karena Hidup Kita Selalu Tergantung Jangan Pernah Menggantungkan Hidup Kepada Orang Lain Tapi Mulailah Dari Diri Kita Sendiri Dan Mekasai Mampu Melakukan Itu Kalau Jati Dirinya Kembali Mencintai Tanah Dan Airnya Layai Borong Sekolah Duur Duur Pengen Dati Bujang Pegawai 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 Apa Baka Masih Diatur Nguong Bujang Jelas Sekolah S2 Kenapa Rengokakan Baka Sampian Pengen Dati Sugi Kenapa Karena Kemungkinan Sugi Golongan Golongan Semene E Selon Semene Wiskaton Gaji Angel Sugi Baka Beli Due Modal Dwek Orang Yang Bisa Menjadi Kaya Itu Siapa Dia Diantaranya Itu Adalah Satu Petani Dua Pedagang Ya kan Laya Dia Dia Punya Kemungkinan Untuk Kayak Baka Baka Bayarannya Jelas Golongan Gaji Semana Juta Tapi Begitu Dodok Ninkono Terus Uli Ake Duit Belapa Ya paling Nyolong Harap Menti Baka Beli Nyolong Terus Masa Kau Nyolong Sekolah Aku Dutubur Dubur Ya Ini kan Kenyataan Di dalam Kehidupan Orang Yang Mempunyai Potensi Untuk Menjadi Kaya Itu Siapa Pengusaha Petani Pedagang Ya kan Pebisnis Pegawai Ya Ngel Di Sugi Baka Orang Usaha HCJ Ya Misi Sugi Ngerampet Dienyak Kehidupan Ya Akhirnya Mancing KPK Beli Nenek Ya Makan Makan Ditanamkan Terhadap Anak Cucu Kulak Lampan Jadangan Sawi Untuk Apa Untuk Sadar Kepada Sedulur Kampapak Apakah Sedulur Kampapak Karena Sedulur Kampapak Dalam Kehidupan Real Manusia Itu Siapa Setiap Manusia Dalam Hidupnya Itu Dukung Oleh Empat Unsur Dalam Kehidupan Unsur Apa Unsur Tanah Unsur Air Unsur Udara Dan Unsur Api Berarti Untuk Mempertahankan Kehidupan Gula Lampan Jedengan Same Kita Menjejak Tanah Maka Kita Juga Harus Mempertahankan Unsur Barang Sekian Barang Sekian Kita Sadar Atau Tidak Sadar Dipisahkan Dari Empat Unsur Itu Lahir Nih Mekar Sari Urib Nih Mekar Sari Kede Nih Mekar Sari Dalam Kehidupan Nih Mekar Sari Sampian Sedina Saweng Ipad Likur Jam Pirang Jam Sampian Ngedek Tanah Mekar Sari Halo Pirang Jam Ya Kabe Jekang Kabe Apane Manji Mengumak Wisana Keramike Metuning Jabak Nganggone Sendal Sadar Nggak Begitu Sikil Belilok Ngedek Lemah Apa Yang Akan Terjadi Ya Urat Sarap Yang Tersembunyi Dalam Kakimu Itu Tidak Pernah Tersentuh Apa Yang Terjadi Gampang Kena Migren Dan Sakit Kepala Sakit Tini Gampang Mening Utang Kebek Wah Gas Mengel Baik Kurang Ya Iya Sadar Atau Tidak Sadar Kita Sudah Dipisahkan Dari Unsur Unsur Tanah Untuk Menyuburkan Sawah Bagaimana Caranya Ya Untuk Menyuburkan Dua Cara Sedurung Tandur Tiga WK Kensuguhan Bubur Abang Bubur Muti Kone Net Pai Sambel Bakal Ning Dubur Iwak Petek Kone Kone Geger Ini Kabir Sesat Menang Untuk Apa Jekang Itu Semua Itu Adalah Cara Menyuburkan Tanah Karena Tanah Itu Perlu Dengan Unsur Yang Namanya Unsur Hara Dari Mana Unsur Hara Itu Terbentuk Dari Sistematika Jamur Jamur Apa Yang Paling Baik Jamur Yang Paling Baik Untuk Pertanian Salah Satunya Itu Jamur Trikoderma Dari Mana Trikoderma Itu Muncul Di Pertemukannya Bubur Rabang Bubur Putih Supaya Jamuren Makanya Jamuren Jamuren Subur Kok Begitu Jamuren Subur Tengkar Mengengah Diler Karoklektor Supaya Jamur Trikoderma Tersebar Kepada Seluruh Tanah Yang Ada Disitu Akhirnya Ada Peningkatan Unsur Hara Saja A-O-A-O Di kaki Ya kenapa Ya karena Begitu Dulu Wong tua Kulaklan Panjadengan Samih Ngajarkan Tendang Bidang Pertanian Maka Pertanian Maju Di jamannya Maulana Insya Karena Sistematika Penggarapannya Sistematika Pengairannya Siapa itu Yang melakukan Ya itu Para Kiai Itu Para Para Kiai Sekarang Ya dioper Ali Ini Dinas Pertanian Ini PPL Siapa tahu PPL Ahli Ahli Dalam Bidang Penyakit Orang Beruruan Sanuler Kayak Ngapa Kupu Ya PPL Ini Pegawian Yang Ngaduli Obat Bayana Penyuluhan Beli Apa Beli Akhir Akhir Yang Wong Tani Kan Subhanallah Ya kan Bagaimana Yang Gula Sering Tak Ini Wong Tani Dika Kusawa Mekonon Kupa PH Tana Nefira Embuh PH Tana Embuh Unsur Harak Embuh Ya Akhir Bagaimana Pertanian Kita Bisa Menjadi Hebat Kenapa Ya Karena Masih Tergantung Ya kan Harap Tebar Bengka Engko Kenapa Orea Subsidi Durung Mudun Benar Kenapa Kita Tidak Pernah Berpikir Untuk Menciptakan Orea Sendiri Padahal Sarjana Sarjana Pertanian Pating Klitik Ini Jagat Termayu Masih Orea Orea Beli Bisa Ya Kenapa Ya Karena Pikiran Kita Begitu Sekolah Ya Kan Lulus Apa Pikirannya Kerja Ada Di Bujang Pegawai Jangan Pegawai Apa Maka Masih Diatur Bujang Setinggi Apapun Pangkatmu Sebesar Apapun Gajimu Kalau Kamu Masih Diatur Oleh Orang Lain Kamu Adalah Babu Di Dalam Kehidupan Jelas Tapi Serendah Apapun Pangkatmu Sekecil Apapun Penghasilanmu Kalau Yang Kamu Kelola Itu Adalah Tanah Milikmu Dan Tidak Ada Orang Yang Bisa Mengatur Kamu Adalah Seorang Bos Besar Di Dalam Kehidupan Begitu Manusia Harus Punya Prinsip Sekolah Duur Duur Pengen Pegawai Alpa Ya Goblok Teman Ya Kan Kita Bangga Pak Kawis Kerja Mana Mana Padahal Ketika Gulaklan Panjenengan Samie Mampu Mengelola Tanah Dan Air Kita Kemakmuran Akan Terjadi Dan Kita Dilatih Tapi Tidak Pernah Sadar Dilatih Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kapan Begitu Zaman Corona Kamu Tidak Boleh Interaksi Dengan Siapapun Namun Sampian Desa Subur Sayuran Ake Ngapain Pandemi Aja Setahun Sepuluh Tahun Ya Anda Masih Memerlukan Orang Lain Di Dalam Kehidupan Masih Ada Ketergantungan Yang Kuat Makanya Makanya Butuh Dengan Sedulur Papat Kenalkan Dengan Tanahnya Kenalkan Dengan Airnya Maka Ceritakan Bagaimana Mekarsari Itu Dari Dari Awal Kita Semuanya Adalah Pendatang Bagaimana 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 Karena Makarsari ini kan tanah baru Makasin tua kan rada mana Lui tua mana mana Pentogakan pinggir laut Hari ini kayaknya mau nganyar Darawa Ya kan Dari si ngukur galan Si ngukur kakaknya kita Kemalas aja kan Ya kan Ya terus Berdirinya tahun kapan Berarti semuanya kita ini adalah Pendatang Maka sebagai pendatang di dalam kehidupan Kulaklan Panja Dengan Sami Kewajiban kita adalah bagaimana Menjadikan desanya Kulaklan Panja Dengan Sami Maju meskipun Dalam usia yang muda Caranya bagaimana aja kan Ya kita gerakkan anak cucu kita Untuk mencintai tanah dan airnya Dari mana itu Belajar sejarah kehidupan Ini Dati Nerwood kan Anakmu itu gede ceplas Gede ceplas Lah kasih mau peni sawah Akhirnya begitu gede Beli bisa nyawa Apa yang terjadi Sawai didol Sawai didol Akhirnya habis sawah Kang Anani Mbakarsari Dimiliki oleh orang Orang lain Berarti Aset desa semakin hari Semakin menurun Semakin hari Semakin habis Nah ketika sawai Entok Di Tukuning Wong Kanak-kanak Berarti Berapa aset desa kita Nol Nah makan yang makan Dalam lingkup Kemerintahan desanya Kadang-kadang Menghitung Indeks personal income Saja beli ketemu Berapa indeks personal income Mbakarsari Ya mpuh Kenapa Ya karena kadang-kadang Penduduk KB beli jelas Kula sering takonkowo Berapa penduduk desa ini Ya penduduk desa ini Jekang kurang lebih Telung ibu patang atusan Ya kita kan ceplok baik Emang si ningkonoko Siluman Maksudnya Jekang Ya kan penduduk itu kan Jumlah pasti Bukan kurang lebih Bahkan kurang lebih kan Siluman Maksudnya Bagaimana Kamu bisa Mensejahterakan Rakyatmu Ketika jumlanya saja Tidak pernah tahu Ya kan Jumlah masyarakatnya berapa Harta kekayaan desanya itu berapa Dari mana tahu Dari sawah Ada berapa ratus hektare Sawah Maksari Yang milik orang Maksari berapa Yang milik orang luar Maksari Berapa Pegawai negerinya berapa Pegawai swastanya Berapa Berarti Berapa Pemasukan uang yang ada di wilayah Maksari Nanti Jumlah total penghasilan desa Dibagi dengan Jumlah penduduk Itu yang namanya Indeks personal income Ya kan bareng-bareng Boroboro Tekang kono Ya iya Jumlah pajak GBM Kadang-kadang Ya iya Kadang-kadang LPJ Desa Bih apa Jarewong Ning duhur Meluan Basing penting Benerlah Kita di ACC Neng DPMD Yang busing gawe Mas Apa Nah iya Ini Ya ini kelemahan Kita Makanya ketika bangsa Indonesia Mempunyai program yang begitu Hebat Kenapa programnya macet Karena pelaksana programnya Belum siap Sing pusat Bis didunakan Dana Sekian miliar Untuk Mekarsari Sekian Untuk dana Bundes Sekian Ternyata Bundese Dari apa Yang drongop Gak ada Bundes yang jalan Duitnya Menti Ya ampuh Ya kenapa Karena kita Belum siap Untuk melaksanakan itu Di pusat Mempunyai program Besar Sekangsor Mblekepek Ya kenapa Karena ketidaksiapan Gulaklan Panjenengan Samy Menangani program Makanya Allah Ya Menjadikan Rasulullah S.A.W. Dididik dulu Menjadi agen Visi dan misinya Jelas Kan kan visi Misinya Roba-roba Terus Ya iya sih Ngawet pegawai negeri PNS Ganti ASN Ya makonon-konon iku Kakin jengak Jenguk Pegawai Pegawai mah Kebukin Ya laka sih Mengawet langap Delongop Gawet KTP Seminggu Radati Nah ya Karena sistem hatinya Tidak Tidak jalan Nah makanya Kembali Kepada sebuah titik Apa sih kan Ya Kehidupan Kehidupan Kulaklan Panja Dengan Samy Dididik Ning Wang Tua Kulaklan Panja Dengan Samy Untuk apa Untuk Mencintai Tanah air Tanah air Kita Makanya visi Dan misi Rasul itu Jelas Kita kan Dari Menurut Menurut Jelas Misinya Misinya Apa Juga Tidak Tidak Jelas Sehingga Anak Cucu Kita Sudah Tidak Mencintai Tanah Dan Airnya Maka Apa yang Terjadi Dia akan Berani Mengebom Tanahnya Sendiri Ini terjadi Dalam Kehidupan Kita Karena Sudah Tidak Mencintai Tanah Dan Dan Airnya Kalau tanah Wisblilok Nyentuh Kalau air Ya Suruh Witi Tanah Mekarsari Masih Anak Beli Sing Nginung Banyu Mekarsari Yang Sing Dinung Larutan Padahal Kalau kita Kelola Air yang Ada Di Mekarsari Subhanallah Iya kan Kita Bikin Bumdes Mengelola Air Yang ada Di Mekarsari Untuk Apa Untuk Air Minum Masyarakat Kompak Jangan Pernah Membeli Air Di Luar Dari Air Mekarsari Jadi Di Gawai Dwek Di Olah Dwek Di Tukuning Dwek Bati Kango Masyarakat Dwek Ukurannya Mapaksri Sedekah Bumi Beli Belumupuk Bati Banyu Bega Perangkat Syaratnya Kitanya Kompak Iya Bayangin Wong Kanak Kanak Dolan Meng Indonesia Terus Gawai Pabrik Ya kan Disedot Banyu Indonesia Gawai Neneng Indonesia Bagang Neneng Indonesia Begitu Bati Digawa Bali Aku Sini Meja Banyu Ndi Sing Dwe Ndi Sing Tuku Kita Banyu Nek Kita Bati Digawa Mana Neneng Apa Indonesia Beli Bisa Banyu Banyu Mekonon Laya Iya Begitu Tuku Pengene Meng Alpa Meng Indomat Akhir Warung Kene Gelapakan Diantemi Utang Terus Halo Sampeyan Bahkan Neng Alpa Anak Beli Sing Nganyang Anak Beli Sing Utang Padahal Apa Olie Sampeyan Neneng Alpa Apa Wongkene Ilok Dibagi Neng Alpa Pira Masjid Disumbang Neng Alpa Bating Bayangin Urib Neng Desa Kita Kita Langkah Kontribusi Apa Apa Neng Justru Itu Teman Orang Nyalon Kajibisri Ini Anak Iya Iya Kan Gara Kajibisri Ketika Kita Memanfaatkan Tanah Dan Air Kita Insya Allah Desa Akan Menjadi Makmur Tanpa Bergantung Dengan Siapapun Kita Mandiri Di Banyu Di Olah Di Toko Di Bat Masyarakat Di Kandah Banyu Durung Kandah Tanah Durung Kandah Maning Tentang Api Tentang Udara Kenapa Karena Kita Sudah Tidak Mempertimbangkan Tentang Udara Kita Justru Melawan Alam Di Dalam Kehidupan Sing Ditiru Anak Anak Baka Mangkat Ngantur Nganggone Jas Nganggone Dasi Indonesia Kelak Kep Ini Eropa Nganggode Dasi Nganggode Jas Kenapa Jaga Tiatis Norang Ningke Ini Bulan Agustus Nganggode Jas Rok Baka Betah Betah Beli Ninkantore Beli Betah Akhirnya Supaya Betah Kipas Beli Kuat Masih Panas Ganti AC Satu Ruangan Satu AC Dua Ruangan Sepuluh Ruangan Bahkan Bahkan Dihitung Se-Indonesia Berapa APBN Negara Habis Hanya Untuk Melawan Alam Dan Kehidupan Triliunan Lah Ya Iya Kita Gawai Uma Memperhitungkan Uma Bengin Kihara Kipasan Ini Ngadem Kenapa Lega Lega Cilik Cilik Jendelanya Cilik Angin Angin Cilik Akhirnya Uma Klek 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 Ya Jekankin Uma Bagus Potongan Sepanyol Hias Separoli Nyolong Kita Tidak Mempertimbangkan Itu Semua Ketika Kita Melawan Alam Dan Kehidupan Apa Yang Terjadi Hancur Kenapa Pertanian Indra Mayu Yang Begitu Dahsyat Tapi Ternyata Gulaklan Banja Dengan Sami Ketinggalan Masih Bergantung Kepada Orang Orang Lain Ya Bupuk Masih Ngenteni Obat Masih Ngenteni Padahal Kita Ake Sarjana Ake Wong Pinter Pinter Masih Beli Bisa Bisa Gawih Kayak Konon Ternyata Sing Pinter Pinter Es Dibli Tutuk Masih Kan Sok Diteni Sing Yiptaka Kan Jenis Bibit Unggul Sing Anjar Anjar Sapa Eh Es Dibli Tutuk Seng Ake Pari Borang Borang Ya Borang Kan Kawinan Ke Bokar Erang Akhirnya Di Arani Pari Arane Borang Karena Pari Gading Pari Anjaran Sing Losarang Kan Pari Ibu Nina Berarti Hebat Aslinya Dermayuki Cuma Kehebatannya Itu Tidak Ditampilkan Dan Tidak Dimunculkan Kurang Apa Dermayu Due KB Ya kan Pari Dermayu Belem Dermayu Orang Dermayu Bandeng Dermayu Bledogan Dia cuman Permasalahannya Kan Subhanallah Boroh Boroh Didukung Beli Diles Beuntuk Ya iya Bledogan Cina Didediakan In supermarket Bledogan Dermayu Dubek Ubek Bye Ya iya Kalau produk Produknya Orang Lain Kita Pasarkan Kadang Kadang Kita Dedewek Keliru Sengit Kalau Amerika Sing Dipe Kentaki Kecikan Sing Bangkrut Bungkene Napa Ayam Dermayu Kentaki Kecikan Dudu Ayam Amerika Malah Produk Amerika Nelaka Sing Banting Lapa Sek Oncom Wah Ya karena Kedelekan Dari Amerika Oh Ya Orang Cerdas Siku Menus Sengit Kero Amerika Pricikan Sini Bepreki Ayam Kini Beli Beli Jalan Lah Ya iya Makan Makan Ketika Bangsa Kita Pemudanya Digerakkan Kembali Untuk Bangkit Dari Tanahnya Sendiri Dik Anak Putu Hebat Hebat Priwin Kira-kira Boca Disiplin Anak Dibay Ayam Lima Ayam Ingun Ya Bakas Sore Anjing Akhirnya Disiplin Beli Esok Esok Ayam Ayam Tangi Beli Ngetok Ayam Ngembani Awan Dolan Jam lima Balik Beli Balik Beli Taka Kedumbangi Ayam Beli Di Anjing Hanya Sekedar Ayam Bukan Masalah Ayam Bidik Anak Untuk Disiplin Jam Papat Jam Lima Kuduan Ngema Sekian Hori Hori Akhirnya Tengah Yang Wengi Subhanallah Pada Ngarit Bucan Nom Ginti Pada Ngarit Nenggalan Ngarit Ketika 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 Kulalan Panjen Ngan Sam Uang Tua Mendidik Anak Putunya Seperti Itu Esok Sekolah Awan Madrasah Waya Sore Gawa Meng Meng Sawah Begitu Magrib Balik Neng Nguma Mangkat Meng Tajuk Ngaji Prakat Ngaji Apa Lapalan Kitab Apa Yang Terjadi Damai Desamu Jajir Tongtunan Narong Pulo Mangsa Nong Tongtunan Dawis Pegel Lura Belipati Repot Polisi Beli Repot Ya Kenapa Ya Karena Laka Bojan Neng Wus Kebegel Lengkab Kenapa Sekin Bakana Tongtunan Setiap Kalian Tongtunan Ribut Baya Karena Laka Pegawian Bojok Sat Dina Dina Ngopeki HP Pajag Sekin HP Sing Hake Bengin Miring Miring ML Game Pajag Selaka Maning Jadi Anak Dewa Jeus Jeus Princess Gatot Kaca Wisdom Ya Apa Loh 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 Bukat Kita Loh 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 Bukat Kita Apa Subhanallah 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 Ya Allah Lima Ngatus Metu Dewa Kela Kasing Pecah Ya Allah Sotek Loh Ya Iya Jadi Sedulur Sedulur Papat Itu adalah Tata Kehidupan Yang harus Kita Rawat Itu Misi Kehidupan Gulak Lempan Jenengan Samir Karena Malekat Papat Juga Kan Sama Posisinya Jibril Sebagai Pembawa Wahyu Mikail Tugas Membagi Rezeki Karo Udan Ya kan Isrofil Hembursan Nafasmu Itu adalah Isrofil Isroil Darahmu Itu adalah Isroil Ya kan Emang Sang arah Isroil Kesasar Karena Baka Balekat Mekordinasi Isroil Harapan Ngangkat Ruh Takon Mikail Masih Anerjeki Masih Il Banyurong Teguk Dicabut Durung Durung Kok Rung Teguk Dikit Begitu Prakat Tau Ngedeni LPJ Nenek Mikail Tau Isroil Bergerak Tim koordinasi Yang paling hebat Malekat Sapa Ketua koordinator Arane Jibril Ya iya Jibril Ketim Ketua Koordinator Makanya Gelaka Singsaru Malekat Belik Kayak Pemda Terus Gawet Dalan Di Pepreki Pasang Ledeng Sih Ya kan Laka koordinasi Bener Pasang pipa Dikit Terus Nambih Ngecor Dalan Kun Medalan Nambih Dicor Ditetre Ketimani Ya kitanen Deleng Nane Sesak Suwe Suwene Nah iya Koordinasi Malekat Tepat Ijur Lapor Mikail Teka Ijur Peragat Dindakin Kari Sedekukan Bakawis Nginung Sedekuk Sabutan Nah Akhirnya kan Begitu 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 Digawa Mengdi Bungkar Makir Tugase Beber Cacetan Nende Rokim Atid Dawa Cacetane Begitu Mbrebet Tabang KB Pentung Beli Siap Layak Iya Mende Iwes Balang Nende Manang Malik Urusane Kun Maka Cacetane Sebelah Tengen Bagus KB Mende Ridwan Urusane Kin Maha Udah Dikoordinasi Malekat Beli Padu Mangkat Dewek Dewek Baik Beli Kayak Kita Tim Sukses Kewani Numpuk Dinkono KB Sisi Neko Iya Yang Gambar Yang Ngumpul KB Terus Diterjang Angin Gebra KB Ngaran Nene Wong Nenek Iya Pacamat Beli Itu pasti Ulanya Camat Camat Oraya Orang Bun Nenek Balik Gebra KB Neng Angin Sepaling Dicopoti Jekin Hari Beli Yang Angin Gede Wah Iya Barang Balik Gede 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 Laka Bolong Ane Ya Kabur Tuh Jadinya kan Isra Mi'ra Isra Mi'ra Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu menyamakan Bisi dan Misi Sejak Jamannya Nabi Allah Adam Alayhi Salam Sampai Dengan Nabi Allah Ibrahim Alayhi Salam Mudun Nabi Allah Ishaq Alayhi Salam Mudun Nabi Yaakub Sampai Nabi Musa Sampai Nabi Allah Isa Alayhi Salam Dilanjutkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Misi Yang Sama Nah Barang Kita Misi Ini Robah Robah Wong Mekarsari Melun Kiyai Jakarta Yerud Ngampert Kenapa Yang Wong Jakarta Kibli Wuruh Mekarsari Kayak Napa Ya Kan Caranya Wai Priwen Obat Kang Guapa Apa Sekin Wismulai Pada Langka Wong Nyugui Pocokan Sawa Langka Way Tandur Bubur Grendul Langka 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 Gawih Gawih Mekonon Ya Ya Begitu Wayah Pari Meratak Sore Jumat Dikebuli Menyandir Rawun Masih Langka Itu Kan Apa Baka Belen Ngerti Meneng Sekarang Itu Muncul Obat Baru Nam Namanya Biobek Biobek Kango Pari Meratak Supaya Kenceng Isine Ake Disemprot Kero Biobek Dari mana Biobek Itu Dibuat Dari Asap Yang Diangkat Ke atas Dicairkan Jadi Dari mana Dari Pengasepan Uang Tuhan Kita Singbengen Maka Sore Jumah Ngerawun Ngerawun Kuis Ini Apa Asap Wah Wah Ya Apa Langka Ngerawun Esok Esok Jam Lima Ya Kan Jam Lima Sore Gawa Rawunan Diobong Buol Buol Keliling Ya kan Sawise Keliling Supaya Apa Supaya Asap Yang tersebar Dari situ Nempel Godong Godong Begitu Pagi Daun Akan Mengeluarkan Ya Akan Membuka Diri Klorofil Terbuka Ngedot 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 Hasil Asap Tadi Malam Yang Bercampur Dengan Embun Itu Biobek Secara Alam Terus Ayo Ayo Kenapa Ya Begitulah Bang Pertanian Tidak Pernah Belajar Tentang Pertanian Uma Bengin Awet 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 Bagina Kayu Gablilok Dibubuki Kenapa Karena Enggal Sore Jumat Dike Buli Menyan Kenapa Karena Bubukku Paling Dikaro Kukus Oh Ya Sekin Maka Dregawis Beli Nganggu Kayu Nganggu Bajaringan Kabe Ya Asakannya Begitu Alangin Terus Gentar Kenapa Kegawa Jadi Betapa Hebat Dewong Tua Jadi Jadi Dari Pertanian Dari Pertanian Dulu Kiai Kesehatan Sama Tabib Tabib Ahli Kesehatan Itu adalah Rata-rata Kiai Ilmu Politik Orang Yang pertama Kali Mendidik Pangeran Pangeran Majapahit Itu Wali Siapa Sunan Ampel Ya kan Ya iya Ilmu Tata Negara Siapa Yang mendidik Sunan Ampel Begitu Ilmu Tata Negaranya Mapan Ekonominya Mapan Majapahit Kembali Akan Menjadi Kerajaan Yang Besar Cuma Sayang Pasukan Perang Durung Due Akhirnya Diimpor Ahli Perang Dari Wilayah Palestine Siapa Sunan 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 Mudung Sunan Melatih Pemerangan Majapahit Pasukan Majapahit Menjadi Kuat Siapa Yang Melatih Sunan Mudung Sunan Mudung Melatih Pasukan Perang Ilmu Tata Negaranya Mateng Dari Sunan Ampel Maka Kerajaan Majapahit Bangkit Mung Begitu Majapahit Bangkit Islam Kerajaan Muncul Lera Den Patah Akhirnya Majapahit Dari Kerajaan Besar Diserang Kerajaan Demak Bintaro Majapahit Kalah Sunan Mudung Melu Majapahit Cik Wong Islam Yang Mau Lati Maka Wong Gentleman Memang Sang Mencelat Jaren Partai Uwiskiyay Ko Malang Bining Ko